Intro Imbang kontrak Sabah FA, Malaysia kirim peringatan untuk Timnas Indonesia Namun sebelum kita masuk di video pembahasannya, luangkanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe Karena dengan subscribe, anda membantu kami mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia Piala AEF U23 2022 akan berlangsung di Kamboja pada tanggal 14-26 Februari mendatang Malaysia pun unjuk kebolehan dalam laga uji coba dengan Imbang 1-1 kontrak Sabah FA Tanding di Stadion Likas Sabah Malaysia unggul lebih dulu melalui gol Saravanan pada menit 76 Sabah menyamakan kerudukan melalui gol Sturt Wilkins pada menit 81 Usai Laga pelatih Malaysia Brad Maloney memuji permainan api pasukannya dalam pertandingan ini Dia seperti mengirim peringatan kepada setiap lawan di Piala AEF U23 2022 bahwa pasukannya punya kualitas Sekedar informasi, Malaysia dan tim nasional Indonesia U23 sama-sama tergabung di grup B Selain kedua tim, grup B juga diisi oleh Laos dan Myanmar Saya senang dengan penampilan kami, kami bermain tanpa rasa takut Kami menciptakan beberapa peluang bagus, terutama di babak pertama, kata Malone Ada kombinasi permainan yang bagus di antara lini untuk pertandingan persahabatan Untuk laga kompetitif, pertama kami selama beberapa waktu sambungnya Selain itu, Malone juga merasa percaya diri jelang Piala AEF U23 Menurutnya, anak asuhnya bermain bagus dan saling beradaptasi Satu sama lain, meski sudah lama tidak bermain bersama Kami mengerjakan 11 pemain pertama, tim ini sudah lama tidak bersama Dan kami memiliki banyak pemain baru di grup ini, ujarnya Setelah bermain melawan Sabah, Malaysia akan kembali melakoni partai uji coba menghadapi Kuala Lumpur FC Laga tersebut akan digelar pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 Sebelum terbang ke Kamboja keesokan harinya Rencananya adalah memberi semua pemain menit bermain Kami merotasi pemain di laga melawan Sabah dalam 20 menit hingga 60 menit Hal yang sama juga akan kami lakukan di laga melawan Kuala Lumpur terangnya